Tiga lembaga pelatihan dan kursus di Tabalong bakal dapat bantuan sebesar 30 juta rupiah. Bantuan diberikan Kementerian Ketenaga Kerjaan untuk menunjang fasilitas pelatihan yang diperkirakan turun di bulan Oktober. Ketiga LPK tersebut adalah LPK Prima Smart di bidang kursus bahasa Inggris dan komputer. LPK Interaktif Media di bidang Tata Rias dan LPK Kirana Education di bidang Tata Boga. Ketiga LPK ini diwajibkan memberi kursus gratis bagi 20 orang. Empat dapat bantuan dari Kementerian Ketenaga Kerjaan RI Jakarta itu berupa pelatihan komputer bisa di grafis untuk 20 peserta. Dwi Setiowati mengatakan, siswa yang akan mendapatkan kursus gratis nantinya diutamakan mempunyai kemampuan kuat dalam belajar, belum memiliki pekerjaan, serta dari masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Dwi menambahkan sebelumnya ia telah mengajukan proposal permohonan bantuan pada Kementerian terkait. LPK pun harus memiliki kapasitas integritas dan program pembelajaran yang berkualitas.